Pemirsa Kementerian Kesehatan memastikan 7 dari 18 pasien di Indonesia diduga hepatitis akut dinyatakan meninggal dunia yang membuat semakin mengejutkan virus hepatitis akut diduga menular lewat udara. Kementerian Kesehatan menduga penularan penyakit hepatitis akut misterius, salah satunya melalui udara. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, selain menular melalui makanan, penularan virus diperkirakan melalui udara karena adanya temuan adenovirus pada pasien yang terkena penyakit tersebut. Kemenka sendiri telah melaporkan temuan 18 dugaan kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta. Juru bicara Kementerian Kesehatan sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Suliyatisaroso, Dr. Mohamad Syahril menjelaskan, 7 dari 18 pasien diduga hepatitis akut dinyatakan meninggal dunia. Tiga anak meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab kematian tiga anak tersebut melalui pemeriksaan panel virus secara lengkap. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, namun perlu diwaspadai jika anak-anak mengalami gejala seperti berikut. Kesadaran menurun, demam tinggi, warna ulin gelap, warna tinja pucat, kulit dan putih mata kekuningan, Gatal-gatal tanpa sebab jelas, nyeri sendi atau pegal-pegal, mual dan muntah, sakit perut, badan lesu, tidak nafsu makan, dan biar yang mendadak. Sementara untuk tindakan pencegahan, rajinlah mencuci tangan, memastikan minuman dan makanan bersih dan matang, membuang tinja dan popok sekali pakai pada tempatnya, tidak bergantian alat makan, pakai masker dan jaga jarak, dan periksa kesehatan jika menemukan gejala. WHO pertama kali menerima kasus hepatitis misterius pada 5 April lalu dari Inggris Raya, dengan 10 kasus. Kini sudah ada lebih dari 170 kasus yang dilaporkan oleh lebih dari 12 negara.